Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan belajar membaca kitab Jami'o Sohir karangan Imam Suyuti kali ini kita sampai pada hadis nomor 50. Pada hadis nomor 50 ini Imam Suyuti menuliskan Abridu bittu'ami fa'innal haro'la barokata fihi Dinginkanlah dalam memakan makanan karena makanan yang panas tidak ada barokah di dalamnya. Hadis riwayat Dayilami dari Ibnu Umar, riwayat Hakim dari Jabir, dan dari Asma, riwayat Musadjad dari Abu Yahya, dan riwayat Abu Nu'aym dari Anas. Status hadis ini do'if. Tahu muslimin rahimahumullah. Jadi mungkin singkatnya isi hadis ini. Kalau kita menghadapi makanan yang panas, itu sunahnya supaya dingin dulu. Agak dingin lah. Alasannya apa? Kalau di dalam hadis cuma disebutkan alasannya makanan yang dimakan dalam kondisi masih panas, itu kurang berkahnya, tidak ada berkahnya. Nah sekarang sudah zaman online, zaman internet, Anda tinggal klik ke Google saja. Bahaya makan makanan panas, itu banyak. Bisa mematikan syarab-syarab lidah sehingga hilang rasa. Bisa membuat tenggorokan atau kerongkongan terbakar. Mengalami radiasi, bahkan utuh-utuhnya kanker. Itu kalau bahasa hadisnya tidak ada berkahnya, kalau dalam konteks bahasa orang-orang modern itu ya berbahaya seperti itu. Nah bahkan kalau makanan panas itu terbukti ketika dimakan akan membahayakan seseorang, maka hukum orang tersebut makan atau minum makanan yang masih panas itu haram bagi dia. Mungkin bagi dia haram, bagi yang lainnya enggak. Kenapa? Daya tahan setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat orang menyantap makanan yang panas, kita mau mengharamkan siapa tahu dia sudah terlatih, tidak mengharamkan kita tahu ada hadis yang mengatakan tidak ada berkahnya. So kalau begitu, kalau kita kepengen mendapatkan berkah dari makanan yang masih panas, kalau kita kepengen mendapatkan pahala dari makanan yang masih panas, maka salah satu caranya adalah menunggunya supaya ada dingin, syukur-syukur dingin. Oh enggak enak? Katanya, itu sudah hewan nafsu ya, supaya kita cek di sini. Maksudnya, mendinginkan itu apa? Nanti makannya, nanti kalau sudah dingin, bukan ditinginkan di kipas di apa, itu hal yang berbeda. Nah, ini benerba inna to'ama Al-Hara Owe Razi Barokatin Nah, kalau di sini penjelasan Imam Al-Munai bahwa kalau makanan panas, lalu kita makan, maka dia itu tidak harokah, tidak mendapatkan keberkah. Lalu yang kedua, tidak mendapatkan farah sunnah. Lalu yang keempat itu kebaikan, kebaikan yang ilahiyah akan hilang. Mungkin secara medis, secara teori, secara apa, ada kebaikan. Tetapi kalau kita ingat hadis ini, sebaiknya nanti, makanya diakhirkan kejokah, susu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqubbal minna innaka anta sami'ul alim wa tum'alaina innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih wa alafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!